ini apa mbah ini mbah? laler magut dia harus buat minum karena dia gak makan karena usia ini 5 hari sampai 1 minggu paling lama usia lalat itu setelah kawin lakiknya mati setelah menelor nanti mati juga selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati pasokan pakan protein yang cukup efektif dan efisien jadi salah satu pakan alternatif yang sering digunakan oleh peternak entok dan bungkas lainnya adalah magut jadi kalau selama ini banyak pakan alternatif itu hijauan yang mungkin ya untuk kandungan proteinnya tidak bisa setinggi protein hewani seperti magut ini ini bisa dicoba karena ini akan berpengaruh terhadap produktivitas atau pemaju entok ini untuk bertelur jadi jadi magut ini adalah warfa dari lalat yang sering dikenal dengan lalat PSF gitu ya atau tentara hitam bisa dikatakan seperti itu yang digunakan sebagai pakan alternatif penggunaan magut sendiri memiliki beberapa keuntungan diantaranya satu nutrisinya tinggi magut ini memiliki protein lemak dan nutrisi penting lainnya yang mendukung pertumbuhan entok dan produktivitas entok kemudian yang kedua tontonan yang kedua adalah efisiensi pakan jadi magut ini dapat mengubah limbah organik menjadi pakan dengan cepat dan mudah untuk memproduksinya ya dan yang ketiga adalah biaya rendah untuk produksi magut ini relatif murah dan dapat dilakukan di skala kecil terus kemudian ramah lingkungan menggunakan magut dapat mengurangi dampak limbah pertanian dan mengurangi penggunaan pakan berbasis biji-bijian jadi ini adalah protein hewani ya cukup murah dan bahkan bisa dikatakan begini dengan memproduksi magut kita bisa hanya beli sekali gitu ya untuk diamnya atau indukannya kemudian bisa dibutuh dayakan sendiri dan itu tidak akan habis berkelanjutan jadi tidak perlu beli pakan lagi jadi cukup sekali membeli dan bisa digunakan selamanya nah untuk memulai pemberian magut sebagai pakan entok perlu dipastikan bahwa kualitas magut ini harus sehat dan bersih dari kontaminasi terus kemudian pemberiannya dilakukan secara bertahap ya karena entok biasanya yang belum pernah memakan magut juga perlu perkenalan secara bertahap ke dalam diet entok ini agar mereka dapat beradaptasi kemudian disimpan di tempat yang tepat jadi jika teman-teman semua memproduksi magut sendiri pastikan untuk menyimpan dengan cara yang baik agar tetap segar kemudian pemberian magut kepada entok seharusnya tidak menyebabkan lumpuh ya ini ada pertanyaan bagaimana kalau dikasih magut terus apakah entok bisa lumpuh ya jadi menurut pengakuan dari beberapa peternak termasuk di tempat gambah ngadimin yang kita belajar hari ini jika dilakukan secara benar ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan yaitu tadi itu kualitas magut pastikan magut itu berasal dari sumber yang bersih dan sehat magut yang tidak terkontaminasi dan bisa terhindar dari patogen dan penyakit yang berbahaya gitu ya terus kemudian pemberiannya harus tepat pemberian magut harus dilakukan secara bertahap dan seimbang dengan pakan lainnya jangan mengandalkan magut sebagai satu-satunya sumber pakan kalau di tempat bangadimin ini mungkin entoknya sudah sangat adaptif dengan magut makanya bangadimin ini hanya memberikan pakan bisa dibayangkan bangadimin tidak mengeluarkan biaya pakan untuk membutuhkan ternak entoknya tentu produktifitasnya cukup bagus pertumbuhannya juga cukup baik bisa dibayangkan ketika peternak tanpa harus beli pakan itu luar biasa hanya modalnya membuat magut itu kuncinya tidak boleh malu ya karena pakan magut ini adalah harus merompas gitu harus mencari sisa-sisa dan kemudian kandungan magut PSF sendiri ini lebih detailnya coba saya bahas di konten kali ini sangat bermanfaat untuk entok ada beberapa komponen nutrisi yang terdapat dalam magut yang pertama adalah protein magut mengandung protein tinggi sekitar 30-50% dari berat keringnya nah protein ini penting untuk pertumbuhan dan perkembangan otot entok dan juga produktifitas kemudian yang kedua adalah lemak kandungan lemak magut ini berkisar antara 20-30% jadi lemak berguna untuk memberikan energi yang dibutuhkan oleh entok terutama untuk pertumbuhan dan pemeliharaan kemudian juga kaya serat magut ini mengandung serat yang dapat membantu pencernaan entok kemudian memiliki vitamin dan mineral magut ini mengandung vitamin B terutama B12 serta mineral penting seperti kalsium pospor zat besi dan vitamin lainnya yang mendukung kesehatan tulang dan metabolisme memiliki asam aminoesensial jadi magut mengandung berbagai asam aminoesensial yang diberikan untuk sintesis protein dalam tubuh nah manfaat pemberian magut dengan takaran yang pas dengan kandungan nutrisi yang lengkap ini akan membantu pertumbuhan entok dengan cepat dan lehat kemudian meningkatkan produksi telur pemberian pakan berkualitas dapat meningkatkan produksi telur pada entok protina jadi kalau hijauan itu mungkin ada beberapa jenis hijauan atau protein abadi seperti indegupera dan lain-lainnya itu memiliki kandungan protein yang tinggi dan cukup baik untuk mengepus produktivitas telur cuman tidak semua hijauan itu memiliki kandungan protein yang tinggi sementara untuk magut ini bisa dipastikan memiliki protein tinggi dan sangat baik untuk pertumbuhan dan produktivitas entok jadi selain memaju produktivitas telur kemudian menambah atau memaju pertumbuhan dengan magut ini juga ramah lingkungan jadi menggunakan magut ini seperti yang saya bahas tadi bisa mengurai sampah nah yang lebih menarik lagi atau yang perlu diketahui adalah bagaimana memudidayakan magut TSF ini dan bagaimana proses alurnya yang sederhana coba saya kupas dalam kesempatan kali ini ya yang pertama adalah siapkan tempat jadi gunakan wadah tertutup yang memiliki ventilasi baik bisa menggunakan kotak plastik drum atau bahkan keranjang atau dibikin dari semen begitu ya seperti tempatnya mbak madimin ini yang jelas pastikan mudah diakses untuk menggunakan perawatan kemudian ada seperti tempat sendiri untuk bikoponnya ya jadi calon indukan jadi yang akan berkembang metamorfosis menjadi lalat yang akan menghasilkan magut itu terus kemudian gunakan media tempat magut berkembang bisa kalau di di dalam kotak itu tempat untuk menyimpan limbah organik sisa sayur buah atau limbah kapurin untuk makan magutnya kemudian untuk indukan itu lalatnya bisa dimasukkan dalam semacam kandang tersendiri yang dibuat dari apa ini jaring jaring memutar yang tidak enak apa namanya lalat-lalat PSF ini akan berkembang biak di sini melakukan perkawinan dan bertelur begitu ya nah kemudian indukan juga harus dibilih di koleksi lalat PSF cari dan tangkap lalat PSF di WhatsApp biasanya berwarna hitam mengkilap anda bisa menggunakan alat sederhana dan bisa dibikin seperti tempat yang mengatinya terus kemudian tempatkan indukan dalam wadah yang telah disiapkan dengan media pastikan ada tempat untuk telurnya ya terus kemudian yang ketika adalah penetasan proses penetasan itu setelah beberapa hari telur yang diletakkan akan menetas menjadi larva atau maggot dan pastikan media tetap lembab dan bersih begitu ya dengan pakan yang terpenuhi terus kemudian perawatan maggot sendiri jadi pemberian pakan ini menggunakan limbah organik secara teratur pastikan tidak ada bahan yang berbahaya ya bagi maggot kemudian kelembah bahan ini jangan jaga kelembapannya kelembapan juga dibutuhkan untuk maggot ini agar tetap stabil ya jika terlalu basah bisa menyebabkan pembunuh pembusukan nah proses panen maggot ini sekitar setelah berusia sekitar 7 sampai 14 hari tergantung pada suhu dan kelembapan di daerah teman-teman semua mereka biasanya akan berwarna putih kekuningan dan metode panen sendiri sendiri bisa dilakukan dengan hati-hati menggunakan saringan atau tangan pastikan tidak mencampur media dengan maggot ya terus pengolahan dan penyimpanan setelah panen maggot dapat langsung diberikan sebagai pakan atau bisa juga dikeringkan untuk penyimpanan jangka panjang jadi bisa kalau stoknya melimpah bisa dikeringkan kemudian rutin mengersihkan wadah dari sisa makan atau limbah untuk menyedah penyakit periksa kondisi maggot dan media secara berkala ya terus kalau ada tips tambahan jadi untuk suhu maggot ini tumbuh optimal pada suhu antara 25 sampai 30 derajat celcius dengan kelembapan ideal 60 sampai 70 persen jadi dengan cara yang lepat budidaya maggot TSF ini bisa menjadi sumber pakan yang berkelanjutan efektif dan efisien efisien untuk ternak jika anda punya pertanyaan lebih lanjut silahkan bisa atau ada masukan silahkan bisa sharing di kolom komentar untuk lebih jelasnya mari kita saksikan video ini proses pembuatan maggot untuk pakan entok ya dan terus dukung channel ini dengan cara subscribe like, komen, share, tekan tombol lonceng supaya dapat update video terbaru dari kami salam setelur dan selamat si salim dari Tom Swee wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini apa mbah ini mbah? laler maggot oh produksi maggot ini iya itu di kasih apa itu mbah? ini air biasa supaya minum minum karena ini kan sudah enggak makan oh kalau sudah jadi laler sudah tidak makan sehari tiga kali semprot selain untuk untuk minum selain itu biar enggak panas gitu mbah? memang ini harusnya si tempat yang panas kalau di tempat yang waduh enggak jadi oh cuman treatmentnya harus memang disemprot kayak gini ya mbah? ya biar buat minum karena dia enggak makan karena usia ini satu minggu sampai lima hari sampai satu minggu paling lama oh ujian lalat itu karena dia setelah kawin lakitnya mati setelah kawin lakitnya mati setelah menelor nanti mati juga oh dia akan mati lagi jadi kan habis jadi jangan kaget nanti kalau wah kok laler saya pada mati memang mati itu kalau udah ini mati kalau sudah bertelar mati kalau sudah kawin mati sih buat maggot itu buat bisa apa aja buat pakan entok buat pakan ayam buat pakan bebek ungas ya iya buat ungas proteinnya kanya tinggi oke 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 ini pake jaring ini ada enggak enggak ngitungin ya mbah ini sampai berapa lalatnya enggak cuma ya ya kalau banyak ya kita telurnya banyak gitu kan terus ini dari mana bibitnya mbah jarinya ya itu dari ini kan nanti nelor yang di dalam itu kan tempat telor itu oh setelah bertelor di dalam itu nelor nanti kan 24 jam itu diambil karena itu selah-selah kayu itu itu kan itu kan itu udah penuh nanti diambil diganti terus nanti dikasih itu lagi diganti kayu lagi terus nanti 24 jam diambil ngambilnya kalau sudah tidak produksi maksudnya tidak produksi tidak aktif itu ada itu oke kalau lagi pada kawin lagi pada itu jangan itu fungsi yang ditengah itu kalau klara sini buat apa Mbah klara buat melindungi aja karena kepenuhan tempat jadikan kalau cuma segini kan kurang puas jadikan harus ada tambahan tambahan itu ya Mbah ini kalau tebaran segini itu produksi maggotnya sampai berapa Mbah? kalau tebaran segini ini nanti jadinya telor itu sekitar 2-3 ratusan gram oh gram oh gram ya gram gram itu kalau satu gram itu bisa jadi maggot 1,5 kg 1 gram 1 gram itu per 1 gram itu kalau pakannya bagus mungkin lebih lebih ini lebih lebih banyak lagi jadi lihat pakan berarti pakannya dimagotnya ya kalau ini cuman air ini ya dari dari telur menetas langsung ini sudah mulai kapan untuk produksi maksudnya udah lama sudah hampir satu tahun berarti awalnya memang untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan ternak jalan sudah jual sudah Oh sudah jual kemarin itu sempat sehari itu bisa dua setengah kental dua setengah kental sehari sehari itu harganya 7.000 7.000 per kilo per kilo per kilo bisa dihitung kalkulasi sendiri ya itu kalau pengen pada itu itulahnya usaha enak ini karena modalnya cuma sekali modal sekali pakannya enggak usah beli kita manfaatkan kelingkungan atau limbah-limbah dapur atau sampah-sampah pasar itu hanya itu aja jadi kita kalau usaha maket yang penting enggak malu kuncinya hanya itu aja karena enggak ada barang yang tukuh karena apa kok malu Iya karena kita ngambilin sampah ke pasar ke tetangga tuh ada apa pada jatuh misalnya banyak buah-buahan jambu atau mangga atau gori atau sokon Nah itu bisa kita manfaatkan kita rapikan kita buat ngasih pakan maggot Oke jadi pakannya enggak enggak beli sama sekali tapi enggak beli tapi kita harus mencari buah apa aja yang bisa dimakan oleh itu sayuran apa aja bahkan kalau yang lebih bagus itu itu kalau buah listoran kalau makanan bekas-bekas listoran itu karena ada sayur ada nasi ada ini ada minyaknya di punya jadi maksudnya pertumbuhannya lebih cepat itu dan ini lalatnya gede-gede-gede memang ya Mbak memang ukurannya segitu kayak lebah malah kalau dari jauh ya jadi nanti kalau misalnya menjadikan kan ini kan minimal itu 15 sampai 20 hari itu baru menjadi prikupa jadi maggot tapi yang udah tua tapi masih jalan karena itu prikupa dan nanti kalau udah jadi kupa itu kan udah maggot udah ngentong gitu jadi udah nggak gerak itu baru dimasukin ke kandangnya kandang lalatnya jauh untuk yang ini Mbak merit metamorfosisnya lalat ini dimulai dari mana kalau kita beli beli apa dulu kalau mau budidaya ini beli telor beli telor beli telornya nanti ditetaskan telah ditetaskan nanti terus dibak gitu ya nanti dipindah di lokasi biopon biopon itu khusus buat pembesaran jadi biopon yaitu miturut aturan dia miturut aturan dia itu membuat seberapa beberapa per satu setengah dua meter itu satu setengah lebar dua meter panjang itu sepuluh gram sepuluh gram sepuluh gram telor telor itu menanti jadinya bisa 30 bisa 25 bisa 30 tinggal pakan nanti itu tinggal pakannya tergantung pakan yang tergantung pakan nah itu kalau beli telornya tuh kalau beli ke misalnya ke orang-orang lain atau istilahnya ke YouTube YouTube itu itu 5000 per satu gram tapi kalau saya jual itu cuma 4.000 3.500 itu lihat ini berarti kalau Anubah apa namanya waktunya dari lalat ini sampai kemudian menjadi magot itu lama enggak kalau dari telor itu 20-25 hari sudah jadi telor dari udah udah jadi lalat gitu jadi penetasan kan itu tiga hari sampai empat hari itu penatasan nanti setelah udah ini sama besarnya kayak lidi-lidi itu kita pindah ke biopon biopon besar Nah itu nanti disitu satu minggu udah besar karena panennya itu paling 10 hari sampai 12 hari itu udah dipanen jadi usianya pendek misalnya pendek kalau nanti lebih dari hari itu udah kembangkan ini apa eh jadi lalat jadi lalat jadi lalat jadi jadi prikupa jadi jadi prikupa jadi harus kalau magot memang ya bagi-bagi teman-teman yang ingin usaha ini sebenarnya lebih enak karena mudah sekali mudah sekali biopon ya kan udah kita misalnya kita modal 50.000 itu udah ada di berapa ribu aja kan gitu jadi kalau ya mungkin kebanyakan kalau disini itu kebanyakan maaf nih ya itu kebanyakan katanya mahluk-mahluk yang itu sok gengsi gitu jadi sebenarnya itu ketulungan bisa dihitung kita tuh mempunyai hasil berapa sih sehari tuh kalau kita punya hasil misalnya 100 ribu atau 200 ribu ya kita bikin 10 gram kalau 10 gram kita nyari sampah sehari itu bisa buat pakan itu bisa 100 gram ya kan tapi kita kalau panennya itu 10 gram setiap hari itu kan kita udah kalau tujuh kali sepuluh ya kan puluh lah ke tujuh kali tiga berarti kan udah 21 iya 21 per hari nah sebenarnya lebih enak tapi kalau kita kadang-kadang membicarakan itu jadi yang belajar kesini malah orang-orang jauh gitu loh yang ini lingkungan tuh kurang gitu ini berarti setelah kawin mati ya mati lagunya mati makanya harus nyiapin calon induk aneh ini ya kotaknya ya Mbah ya itu kotak jadi itu bawahnya ada pancingan pakan karena apa karena nelornya pasti di situ karena itu dibawah itu ada pakannya bahkan nanti dia mau mati itu anak saya tuh bisa makan gitu cara cara manusia jadi di itu ya telurnya di itu di papan-papan harus nunggu sore kalau mau lihat panennya ya ribuan ini ya ini juga tetap satu dirimah tetap sendiri ini ini kan bahan-bahan lalatnya dibawah 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 ya gitu nah ininya disini nih disini ini untuk membuatkan alatnya itu di biopon yang agak kemerengan Oh siap-siap nih kalau ngicil sedikit wawancara nanti lehan ini yang yang biopon buat membuatkan lalat biopon yang buat membuatkan lalat ini seperti ini jadi harus dibikin gini karena apa karena ini nanti yang udah tua itu dia akan berjalan nyebur ke sini Oh pada nyebur ke sini ya ini kan masih ada ini yang belum diambil ini ini hitam hitam ini kan ini laler ini bahan laler Oh ya ini kemarinnya itu ya ini ini pada rusak kemarin betul Oh itu ini ini harus dibikin kemiringan semuanya Mbak ya itu maggot ini maggot juga menurut sebuahnya banyak banget tuh ini kalau percaya nih ini yang masih prikupa jadi udah dari situ diambil atau dimasukin di bak ini masih prikupa jadi masih gerak ini ini maggot tapi sudah tua tapi masih bergerak ya warnanya hitam warnanya hitam ini bahan laler ini bahan laler ini bahan laler ini usaha berapa kalau ini sekitar dua puluhan lebih lebih ini siap jadi indukan ya siap jadi indukan nanti itu kalau udah nggak gerak dimasukin di kandangnya itu Oh ya ini masih jadi prikupa nanti kalau udah jadi dikupa itu udah nggak gerak dia ada dintung Oh itu jadi memang ada sebagian yang dari biopon itu dibesarkan ya dituakan untuk untuk membuat bibit jadi tidak semua jadi jangan dijual semua dan semua disisakan semua satu satu biopon itu harus disisakan Oke kalau enggak satu biopon disisakan nanti kita akan putus itu beli lagi ya nanti repot repot malah repot menurut ya jadi Hai hubungan itu ya ada cuma tidak seberapa karena apa katanya gengsi ya bisa sebut tapi kalau penghasilan sebenarnya menunjang dan sangat sangat cepat putarannya ya putarannya sangat cepat bahkan moda itu cuma sekali Hai semua hai kawan-kawan baik selamat menikmati 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 selamat menikmati